Oke guys, gue udah lama juga, karena hampir setahun, mungkin genaf setahun kayaknya, setahun ini setahun. Jadi dari bener-bener ini kan kan sudah mulai distribusi, sudah bagus sih di Indo. Dan terakhir dia ngeluarin produk terbaru itu ISC, setelah dia ngeluarin dari pertama servo, ngeluarin gyro, waktu itu ngeluarin 4 ADX yang gue pake juga, ada opsi-opsi yang mulai keluar, sekarang yang ngeluarin produk terbaru itu ISC nya, namanya Brave, gak pake ini, Brave doang. Mungkin awal tahun kemarin resmi keluar, dan gue udah liat barangnya itu dari bulan sekitar November kemarin sih, udah liat, saya bukan liat ini ya, udah liat prototipenya, udah liat juga. Udah liat juga contoh yang ada di handphonenya, aplikasinya, karena dia koneksinya itu pake bluetooth beda nih. Kalau aku fans itu, dia pake signal S-Bus dari ISC ke remote, ya hanya bisa pake futabla aja. Yokomo itu dia pake wifi. Yang lumai ya, tapi karena dia suka punya trouble. Problemnya, problem utamanya, si modul ini dia pake tambahan modul, untuk dari ISC ke handphone itu dia pake modul wifi. Yang trouble, sering trouble nya adalah kalau lu pe-passport, gua salah. Dibuang, gak bisa di-reset. Sekarang Brave ini ngeluarin baru lagi dia koneksinya bluetooth, direct ISC ke handphone, tanpa ada modul, tanpa ada tambah. Max agent lagi, jadi ini bener-bener direct dari ISC langsung. Nah, kemarin gua baru dapet nih, dari JRA, dari OPAN, untuk gua tes. Kebetulan nih, temen-temen dari Jakarta nih, Hindu baru masuk di batch pertamanya, sekitar awal minggu kemarin. Sekitar tanggal 20an Februari itu masuk, gua dapet. Nah, gua ada kesempatan bikin videonya sekarang nih. Marahnya seperti apa? Nah, ini dia. Coba kita lihat. Yah, Brave D. Masih brand new. Kotak. Kalau gua liat, ini dia speknya lumayan ya. Dari ininya. Ada blink-blink. Kalau lu liat juga. Soal itu balik, keren. Nah, disini ada tulisannya juga. ISC-nya 110 ampere dengan high speed 32 bit FCU. Rock wide throttle healing dan braking performance. Ini kita akan coba nanti ya. Caranya sekarang gua unboxing dulu. Install. Kita coba setup pertama. Nanti kita coba untuk tes di ini. Yang kebetulan ini gua lagi ada di tempat gua. Di kantor. Kita coba untuk bikin install dan buka. Ini built-in bluetooth. Dia sudah built-in bluetooth langsung. Jadi, enak banget. Ini bisa direct-direct telepon tanpa ada ambil-ambil alat lagi sih. Nah, speknya ini kalau gua liat ya lumayan. Dia ampere itu 160 ampere. Peak-nya itu 760. Relatif oke lah. Peak-nya itu 760 oke. XD itu kayak hobby wings itu 800-an. Yokomo RPX 2. Tapi kalau nggak salah 800-an. Tapi katanya yang RX3 itu udah seribuan. Katanya sih. Gua nggak pegang. Jadi RX2 gua pindah ke akufans rat. Akufans rat juga sama. Sekitar 800-an juga. Nah, tapi yang bedanya nih. Kalau lu liat nih input voltage-nya. IST drift tuh rata-ratanya kayak X di akufans. Serinya Yokomo. Yokomo itu dari BL, LX, BL4 Pro, RPX1, RPX2, RPX3 itu. Apa ya, RX3 ini tuh gua belum pernah pegang ya. Karena gua nggak sempet. Input voltage-nya tuh maksimal cuma 2S. 7.4. Dia bisa 3S. Tapi gua nggak tahu. Belum ada reviewnya juga. Gua juga nggak berani nggak tes pakai baterai 3S. Tapi juga karena baterai 3S itu nggak ada yang terlalu. Nggak terlalu. Ada sih yang kecil-kecil sih. Baterai-baterainya si drone. Tapi resikonya sih lumayan juga ya. Kalau lu pakai 3S. Sini sanggup. Tontonnya gyro masterful jepul. Nah, 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 nah. Jadi terjahat. Oke, kita coba nih. Tapi secara ini case-nya oke. Blink-blink. Apa sih namanya? Bungkilat-bungkilat gini. Bilt quality untuk boxnya sih oke banget sih. Dia full untuk lebih. Informasi ini cukup jelas. Ini standarnya Jepang sih. Biasanya kalau bikin barang. Di sini harganya 34.800 yen. Di sini mungkin sekitar 3,5 juta atau lebih siap. Kalau yennya sekitar 1,500. Mungkin sekitar 3,5 jutaan. Sampe Jakarta itu mungkin bisa ada 4 jutaan sih. 4 jutaan lebih lah. Lumayan. Lumayan. Harganya. Sekarang tapi ya sih juga semua. Harganya juga lumayan sih. Gitu. Nanti gua akan coba dikit gua. Kebetulan gua belum dapet motornya. Motor itu harusnya deh. Barengan dengan motor ini ya nih. Yang review juga. Sekarangnya gua coba pakai motornya Aku Vance. Dan Flange. Tapi gua udah tanya. Ke Opan. Dia bilang. Dia ISC nya tipikalnya yang. Gak ngikat ke motor. Jadi. Kayak Aku Vance dan. Yokomo itu. Dia kalau gak pakai satu seri motor. Terkadang gak enak. Gak keluar powernya. Gitu loh. Terutama Aku Vance sih. Gua pernah tes Aku Vance itu. ISC. Dengan motor Yokomo itu. Motornya tuh gak pakai yang maksimal. Kayak busnya gak keluar semua. Turbonya gak keluar semua. Gitu. Nah ini dia. Katanya gak terikat. Jadi. Gua mau coba ini pasang di Aku Vance. Motornya Flange dulu. Oke. Oke. Nanti kita. Coba. Unboxing. Lihat Anda. Apanya isinya sih ya. Oke. Oke. Kita buka sekarang. Bentuknya oke banget sih. Ini nya. Eh. Kalau kalian lihat. Kualiti si. Ini nya bagus. Oke. Kita buka. Ada apakah dia. Pelang-pelang. Udah. Masih plastik. Oke. Dia tutup pakai busa. Oke. Kalau kalian lihat sekarang isinya gini. Nah. Lumayan. Rupanya ini posisinya sudah terinstall. Sudah terinstall ya. Eee. Beda sama EC-EC yang paket-paket ini. Biasanya sudah. Apa. Kita harus solder lagi di. Sini nya tuh harus solder lagi. Ini sudah terinstall. Jadi. Dan sudah. Mantap. Sudah di. Solder. Udah. Jadi rapi banget. Eee. Kapasitornya tiga. Sudah terinstall juga. Dan dia. Menurut gue pribadi. Agak sayang ya. Eee. Masih kabel ini. Gitu loh. Masih ada konektor. Kalau kita lihat. Dia masih sistem konektor. Masih sistem konektor ini. Jadi lu bisa cabut. Eee. Masih ada konektornya. Dan dia. Eee. Plus minus disini. Eee. Keuntungannya. Pertama. Kalau lu rusak. Biasanya suka rusak. Kalau konektor. Kalau yang biasa-biasanya SC. Sekarang tuh kan. Nempel disini. Monoknya nempel di SC. Kalau rusak. Ya udah. Rusak aja. Gitu loh. Ini lu bisa ganti. Dengan konektor yang lain. Ininya shock button. Plastik banget. Eee. Karet sih. Ada dari karet gini. Kalau lu lihat tuh. Shock button. Kabelnya ada kabel. Ya ini. Dan. Eee. Dia. Kabel di SC nya. Nempel. Sudah. Sudah. Nempel. Kalau lu lihat tuh. Jadi. Kabel di SC nya itu. Sudah dipatenin sih. Tidak terpisah. Terus. Ini ada tulisan. Eee. Plus minus nya. Tapi. Ini gak didesain untuk. Eee. Dicopot. Jadi pangkal ini. Ini. Kalau lu lihat. Ini dia ada plus minus. Tapi gak didesain untuk. Dicopotin. Jadi. Mungkin kalau lu ini. Lu bisa copotin. Order ulang. Dan copotin. Dan dia ada tulisannya. Bluetooth. Built in. Ya. Ini. Oke lah ya. Secara. Built in. Oke. Dia kipasnya sudah dapat. Sudah dapat tutup kipasnya. Eee. Satu tombol doang. Ini kipas on off nya sudah disini. Eee. Konektor. Motor. Ah sorry. Konektor sensor ada di belakang. Persis di bawah. Konektor ISJ. Dan konfigurasinya seperti biasa. Plus minus diantara. Plus minus diantara. Eee. B. Ini standarnya ini. Ini. Ini ada tulisannya. Warning. YSC. Mapping label ABC. Blablabla. Blablabla. Not impossible accessible to brush motor. Jadi memang ini. YSC ini tidak bisa dipakai. Eee. Tanpa sensor. Jadi lu motor brush itu. Atau. Brushless non sensorless. Lu gak bisa pakai. Jadi ini dia membutuhkan sensor. Untuk operate nya. Gitu sih. Keren. Desainnya keren sih. Urusan refd kecil-kecil. Jadi. Secara. Secara built in. Oke lah. Gitu. Powered by refd. Refd made in. Made in China. Hehehe. Not jepang. Jadi kalau jepang. Ya. Ide nya jepang. Tapi made in China. Tetap. Standar. Dalamnya apa lagi. Dalamnya apa lagi. Dalamnya. Dalamnya. Ada thanks card. Ada thanks card nya. Oh bukan thanks card. QR code instruction manual. Jadi instruction manual nya dia. Pakai QR code. Pakai QR code ini. Kalau liat ada QR code nya. Gue pikir thanks card ya tadi ya. Ya. Untuk install manual lu bisa pakai QR code. Dan. Eee. Kita akan coba install ini. Pertama harus di. Eee. Solder dulu konektor nya. Konektor nya gue udah beli. Eee. Solder dulu konektor nya. Nanti kita akan tempel di. Eee. Kit gua. Kita coba calai. Kalibrasi. Dan. Eee. Test nya nanti di. Kita segmen berikutnya. Jadi kita hari ini. Unboxing. Review dulu. Cara setup nya juga. Akan gue kasih tau. Cara setup. Standarnya. Menurut. Menurut. Dengan misalnya. Eh. Ya. Sebenarnya Pergi cepat. Eee. Ya. Nanti gue lapin di rumah. Ini buat ditetap dulu. Padahal sebenarnya harusnya. ini tuh dipotong, diikutin jalurnya sih biar rapi kalau istilah ke kanak bilang oke, gue akan menemukan satu lagi kekurangannya di box nya, gue tidak menemukan heating air apa sih namanya? gue lupa kabel bakar iya, kabel bakar untuk untuk pin yang punya ini semua konektor dan biasanya kalau yes-yes yang lain itu dia masih kabel bakar warna-warni ada merah, ada hitam khusus untuk baterai lu punya tanda mana merah, mana negatif, mana positif sekarang gue pakai karat dulu nih, biar tau ini positifnya dan negatifnya, karena biasanya kita yang tinggi itu kabel kabelnya itu disesuaikan dengan posisi baterai jadi biasanya ada yang lebih penek sebelah entah itu negatif, entah itu positif dan enaknya, jadi aman karena posisi baterai selama ini semua itu posisi sama plusnya di sebelah kiri minusnya, eh plusnya sebelah kiri, minusnya sebelah kanan jadi, kecuali kalau baterai aromix kalau ketembus khusus dia kalau dibalik, kebalik dia tapi kalau baterai-baterai biasa yang membangkit manguan doang yang di atas doang dia pasti kirinya positif karena karena negatif, jadi biasanya lebih penek sebelah jadi positifnya kayak begini jadi lu gak mungkin ketukar mungkin gak salah-salah colok gitu dan ini kita coba sedikit kita membuka ini ADX ADX2 sekarang ini motornya saya pledge pakai ini atau punch R&D kita bongkar ya kita bongkar baru kita pakar kita tes sekalian tes kaligrasi lalu setapnya sayang oke sekarang udah kelan udah kelan untuk instalasinya kabelnya meski berantakan tapi udah nempel semua switchnya gue udah tempel oh ya spakta yang menarik ini switchnya itu dia lu bisa matiin juga di body nih ini ada satu switch setunggal di SC nya itu lu bisa buat off juga tapi kalibrasi juga bisa dari sini kita coba cara kalibrasinya disini ya karena nih kita coba tes nyala dulu kita tes nyala itu kebetulan ini kabel kipasnya gue matiin supaya gak terlalu berisik nah ini kondisi udah nyala birunya blinking tapi tapi ini masih masih ngaco jadi harus di kalibrasi SC nya jadi mesti dibentik ke depan nanti terbunyi jadi ini kondisinya masih belum kalibrasi jadi kita harus kalibrasi dulu oke kita coba kalibrasi kali kalibrasinya ini tim driver dari USA tim driver nya refd dari USA itu Miko yang itu udah pernah si arti IG gue akan coba praktekin dan dia bilang tipsnya dia kalau lo mau kalibrasi SC ini si kipasnya dimatiin dulu supaya karena dia bunyinya bunyi dia ada bunyi bleak nya jadi bunyi beep nya itu akan nentuin untuk forward break sama netral jadi dia langkahnya adalah forward dulu digas forward break kemudian netral ada bernihanya kalau kita langsung coba kalibrasi ya oke ini gue coba ingin pertama dia nahan bisa ditomelin disini atau disini sama aja sih gitu loh jadi gue coba yang dari sini jadi ditahat selama 2 detik terus kalian tekan nah ada bunyi beep nya itu dan ada warna ungu kalau kalian lihat itu ada warna ungu oke sorry kehalangan oke ada warna ungu nya kemudian gue lihat ini gue tarikas ada beep 1 itu artinya gue harus depanin nah dua kali beep udah gue rilis nah dia artinya harus sudah terkalibrasi nah ini lu bisa lihat nanti bannya oke ini nah ini udah lumayan tadi kan gak bisa berhenti ya gak keluar gitu abis ini kita setup di remote ya oke oke ini setelah gue buka gue udah download ininya brave nya jadi gue tinggal buka nih ada di ios gue kebetulan pakai ios dan keluar pastiin bluetooth lo udah nyala nanti dia akan coba nyari sendiri kita connect langsung keluar brave ini langsung connect aja nah langsung masuk nah kita bisa lihat nih firmware bluetooth live data parameter kita cek dulu firmware nya sudah terupdate belum firmware nya sekarang 24 1 bulan 8 ini bug iosnya pinta di email ini coba kita cek update dulu kalau gak bisa di update oh tidak bisa download oh kita coba download dia download link dulu ini pakai data jadi pastiin datanya bagus oke firmware nya dia naik 60 apa rdr 07 oke di update kita langsung update are you sure yes upgrading jadi cobain cek dulu firmware nya biasanya kalau yang ini suka gak keluar ada update baru sih oke ini tampilannya oke 96% 97 98 99 oke upgrade successful nah ini tampilan ini dia cuma tulisannya upgrade successful doang tidak ada apa-apa lagi kita balik ke menu nah habis ini kita like parameternya nih parameternya itu ada disini itu ada grand menu ada general throttle brake boost dan turbo nah kita lihat nih general nya general oke menu motor counterclockwise operation fbr rev delay bc 6,0 oh bc nya bisa diganti nih bc nya bisa diganti 6 sama 7,4 berarti bagus nih a cut off nya auto apa oke kita akan coba settingan dari takahiro takahiro pernah pernah share dia punya blog settingannya kita coba ikutin settingan dia ya oke dari sini kita udah dapet nih dari web nya general general nya nih dia default nya tuh ccw fbr fbr itu front brake rear rev ini one way two way reverse reverse delay nya one way atau two way bagi itu bc voltage 6 cut off nya dia auto auto thermal protection 105 degree oke dari sini gue coba ikutin ya yang dari si yang di share di takahiro punya blog motor nya clockwise oke udah bener operation nya dia frame dia only front sama brake artinya gak bisa mundur kalau gue sih gak suka gue mendingan oke gue coba dulu ikutin kali ya front front sama brake berarti f sama b kemudian delay nya itu two way oh one way ini dia oke bc nya dia 6 cut off nya auto oke kalau gue gak suka pake auto gue biasanya off karena selama ini gue suka karena ada indikator jadi gue membatasi waktu main gue sih untuk thermal nya dia standar 105 oke dari sini kita save oke dari sini dari menu kita pindah ke throttle throttle nya itu dia throttle respon nya ini default nya 0,1 oke dia nyuruh 1,6 berarti kita cari 1,6 dan drive frekuensi nya itu disini 8 default nya dia pake 7 berarti lebih rendah ini oke dari sini start power nya default nya itu 5% dia setting nya di 2% oke paling kecil 2% smooth start rate nya default nya 5% disini kita coba 0% smooth start range nya dia standarnya 20% default nya tapi dia juga si takahirul masang 20% natural range nya standarnya 5% ini dia pasang di 4% oke kita save throttle sudah kemudian break nya break nya itu di start break power itu default nya 10% oke si ini takahiro dia masang di 20% maximum break power nya di 100% ini juga sama oke break respon nya 0,5 millisecond dia sama juga black break nya 13% disini default nya 10% kita coba 13% kalau gue di EC yang lain biasanya di atas 60% 50 atau 60% tapi kita coba dulu style nya dia oke initial break power nya itu 1 millisecond ini juga 1 millisecond default nya frekuensi break frekuensi nya itu disini 2.0% eh 200 kilohertz ini juga sama auto break off ya kita ini juga sama oke di save kemudian ke boost oke timing boost nya default nya 0 degree nah ini di 20 kita set dari ikutin takado aktif motor throttle sama dengan yang default nya throttle bst control nya itu 50% ini dia 55 kita ikutin RPM boost control di 18 kr oke ini sama initial boost nya 1 degree dia juga sama 1 degree boost incline RPM nya 1 degree on 0,1 second ini juga sama boost decline nya itu 1% juga oh kalau si takahiro ini dia 63 degree banyak juga tapi ya kita coba 63 degree berarti paling kalau 64 itu instant ini mendekati instant kita save kemudian kita coba turbo nya oke standar turbo timing nya sini 35 degree takahiro dia pasang di 24 kita ikutin coba 24 turbo slope nya itu 64 degree disini oke sama kemudian turbo plus slope nya 64 degree sama yang turbo minus slope nya itu standarnya 64 juga tapi takahiro disini pasang 40 oke 40 turbo delay nya 0 sama juga delay engage nya on disini default nya off kita coba kita save kemudian kita lihat general oke sudah habis ternyata ternyata dia ada 5 menu general throttle brake boost dan turbo oke dari general itu kita lihat oh dia menunya memang general throttle brake boost turbo aja sih grand menunya nah ini dari sini dia cukup sederhana dari menu ini cuman segini aja gue ngerasa ini lebih simple cuman tinggal pengen tau aja sih detail standarnya seperti apa nanti kita coba retrack untuk testnya ini kita coba nyalain sekarang sekarang oke oh dia kalau di menu grand ini dia ada delay nya berarti ini harus tiap abis ISC harus kalibrasi kelihatannya kita coba kalibrasi lagi kita coba apakah semutnya katanya menarik dari ISC nya nanti kita coba tes di track ikutin terus terima kasih udah nonton selamat ngedriff thank you nanti